Ukraina menganggap salah keputusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gateras yang mengunjungi Rusia sebelum Ukraina. Keputusan itu diketahui tidak menunjukkan keadilan dan logika. Adapun pertemuan itu dilakukan pada selasa 26 April 2022. Dikutip dari tribunews.com, pernyataan ini disampaikan bernasihat Kepala Kantor Kepresidenin Ukraina Mikhail Podolyan pada sebuah pemencara pada Rabu kemarin. Perwakilan negara asing dan organisasi internasional seharusnya pergi ke Rusia setelah mengunjungi Ukraina. Ia pun menuduh organisasi internasional bergerak lemah dan lamban. Perlu diketahui Gateras tiba di Ukraina pada Rabu kemarin setelah mengunjungi Polandia di mana ia bertemu dengan Presiden Andres Duda. Sebelumnya pada Senin lalu, ia bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan di Ankara. Kemudian pada selasa, ia mengunjungi Rusia dan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Vladimir Putin. Sedangkan di Ukraina, Sekjen PBB melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dan Presiden Volodymyr Zelensky. Perhatian utama akan dimokuskan pada upaya diplomatik untuk memastikan genjatan senjata, lalu mengatur pengiriman bantuan kemanusiaan di bawah naungan PBB. Diketahui bantuan ini pertama-tama ditargetkan ke kota Mariupol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!